hai hai guys jadi di video kali ini kita baru saja kedatangan salah satu Hai seperti ini yaitu iPad makhluknya juga booking hai 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 untuk iPad ini adalah iPad mini generasi kedua yang rilisnya tahun 2013 dan dia memiliki chipset A7 nih guys jadi chipset A7 ini dia cukup lemot jadi tahun 2023 yaitu setara dengan iPhone 5s dan iPhone SE generasi pertama nih jadi masih di bawah iPhone 6 ya guys chipsetnya emang jadul banget tapi kualitas baterai pasti sangat bagus karena dia besar ya dan kondisinya ini activation lock di iOS 12 untuk iOSnya dia juga sama seperti iPhone 6 dan 6s serta 6 plus dan 6s plus mentoknya di iOS 12 langsung aja gue bakal ngasih tutorial cara nge-bypass iCloud iPad secara gratis dan free jadi ini toolsnya nggak berbayar ya pertama kalian bikin bootable untuk jailbreak dulu bootrain atau dibilang tuh cekrain kalian masuk ke bootable abis itu kalian bootingnya langsung ke flashdisk tools kalian yang udah diinstall sama cekrainnya kalau berhasil kalian dapat memasuki tampilan seperti ini guys nah terusnya colokin iPad atau iPhone kalian ya tools ini berlaku untuk chipset maksimal A11 Bionic habis itu kalian pencet klik start dan nanti kalian tinggal ikutin aja arahannya yang sesuai dengan di layar nah disini suruh pencet tombol lock serta tombol home button barengan habis itu kita lepas tombol locknya dan tetap tahan tombol home nya nih guys khusus untuk chipset A7 kita nanti akan cabut dan colok kembali kabelnya tunggu sampai tulisan right before trigger kita tinggal tungguin dulu disini non potem kita Plaid kita situasi selamat menikmati nah ketika tulisan ini kita cabut dan kita langsung colok lagi nanti ipad kita bakalan terjailbreak dan masuk ke dalam mode checkeran nih guys kayak gini tulisannya kecil-kecil ya kayak lagi ngehack pokoknya nanti kalau misalkan sudah tulisan di layar laptop kalian bakal tertulis all done kalau misalkan sudah kayak gitu berarti sudah selesai di jailbreaknya dan sukses kalau sudah sukses nanti ipad kalian bakal nyala kembali langsung aja kita masuk ke websitenya yaitu frp file iio atau tulisannya itu aio ya guys habis itu kalian buka aplikasinya dan jangan lupa matiin antivirus setelah itu kalian colok ipad kalian nih kalau misalkan sudah terdeteksi kalian jangan lupa registrasi dulu serial number nya untuk registrasinya free kalian bisa registrasi aja di websitenya habis itu kalian klik start activation nih guys terusnya kalian tinggal tungguin sampai loading yang hijaunya 100% nanti ipad kalian bakal reboot dan masuk ke dalam homescreen jadi di video ini gak gue cepetin gak gue cut-cut karena emang real ya beneran bisa yang free nih guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalau misalkan udah kayak gini kalian tinggal buka ipad nya dan kalian bisa menggunakan seperti biasa dan kalian bisa like comment dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya nah untuk ipad ini kalian bisa tetep ngerestart ngerestart selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih